assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya umigai siva di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara merajut alastas bentuk kotak alat-alat yang disiapkan disini saya menggunakan benang nilon pepe ukuran D36 seperti ini kemudian 4 buah penanda rajut gunting dan hakpen disini saya menggunakan hakpen nomor 5 kita mulai saja bismillahirrahmanirrahim awalnya kita buat magic ring seperti ini kita kait dan tarik seperti ini selanjutnya isi magic ring ini dengan single crochet sebanyak 8 sudah 8 single crochet lalu kita tarik ujung benangnya supaya lubang bagian tengahnya mengecil lalu kita buat single crochet masuk di dalam lubang single crochet pertama yang kita buat di bagian lubang depan sini lubang single crochet pertama kita isi dengan 3 single crochet dalam 1 lubang satu dua tiga 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 single crochet dalam 1 lubang kemudian untuk bagian single crochet yang di tengah kita pasang penanda seperti ini seperti ini selanjutnya satu single crochet ke lubang bagian depannya selanjutnya tiga single crochet di lubang bagian depannya dalam satu lubang isi tiga single crochet seperti ini untuk yang diisi tiga bagian tengahnya kita pasang penanda selanjutnya ke lubang bagian depannya satu single crochet buat lagi ke lubang depannya tiga single crochet dalam satu lubang untuk single crochet yang di tengah kita pasang lagi penanda selanjutnya buat lagi satu single crochet selanjutnya buat lagi ke lubang depannya tiga single crochet dalam satu lubang untuk single crochet yang di tengah kita pasang lagi penanda selanjutnya seperti ini jadi total dalam satu putaran yang satu lubang isi tiga ada empat bagian kita pasang penanda semua seperti ini selanjutnya kita buat satu single crochet dalam satu lubang ke bagian depannya ke bagian depannya single crochet lagi satu kemudian untuk yang bagian ada penanda ini kita isi lagi dengan tiga single crochet dalam satu lubang kita buka dulu penandanya penandanya tiga single crochet dalam satu lubang satu dua tiga kemudian kita pasang lagi penandanya di bagian tengah-tengah single crochet yang kita buat seperti ini selanjutnya buat lagi single crochet single crochet lagi satu lubang isi satu single crochet untuk bagian yang ada penanda ini kita lepas dulu kita buat lagi tiga single crochet dalam satu lubang satu dua tiga kemudian pasang lagi penandanya di single crochet yang kedua atau yang di tengahnya buat lagi satu single crochet satu lagi single crochet di lubang depannya single crochet seperti ini selanjutnya kita lepas dulu penandanya kita buat lagi tiga single crochet dalam satu lubang satu dua tiga kita pasang lagi penandanya buat lagi ke lubang bagian depannya satu single crochet ke lubang depannya lagi satu single crochet ke lubang depannya satu single crochet bagian yang ada penanda kita buka dulu penandanya kita buat lagi tiga single crochet dalam satu lubang satu dua tiga lalu kita pasang lagi di bagian tengah single crochet atau single crochet yang kedua yang posisinya ada di tengah seperti ini lalu kita buat lagi single crochet ke lubang depannya kita isi satu lubang isi satu seperti ini ini sudah dapat dua putaran pas berhentinya pas yang dengan penanda warna pink ini karena kita mulai di penanda warna pink ini saat kita membuat single crochet satu lubang isi tiga selanjutnya kita buka lagi penandanya kita isi lagi single crochet satu lubang isi tiga satu dua tiga kita pasang lagi penandanya di bagian tengah single crochet atau single crochet yang kedua yang posisinya ada di tengah seperti ini lalu kita buat lagi single crochet satu lubang isi satu seperti ini untuk yang bagian penanda kita lepas dulu lalu kita isi tiga single crochet dalam satu lubang satu dua tiga lalu kita pasang lagi single crochet yang kedua atau yang posisinya di tengah seperti ini lalu kita buat lagi single crochet satu lubang isi satu kita lepas dulu penandanya kita buat single crochet satu lubang isi tiga satu dua dua tiga kita pasang lagi penandanya di single crochet yang di tengah atau single crochet yang kedua seperti ini dilanjutkan dilanjutkan single crochet satu lubang isi satu kita buka dulu penandanya kita buat single crochet satu lubang isi tiga satu dua tiga kita pasang lagi penandanya di single crochet yang kedua buat lagi single crochet satu lubang isi satu seperti ini hasilnya dilanjutkan saja bunda dan teman-teman dengan cara yang sama yang sudah saya jelaskan lagi untuk bagian sini kita buat satu single crochet satu lubang isi satu untuk bagian-bagian yang ada penanda ini empat pojok ini kita isi masing-masing satu lubang isi tiga single crochet buat bunda dan teman-teman yang sudah paham dimana letak tiga single crochet yang isi dalam satu lubang boleh dilepas saja penandanya supaya tidak menghalangi yang penting kita sudah ingat dimana kita harus membuat satu lubang isi tiga single crochet untuk selain yang keempat pojok ini kita isi semuanya satu lubang isi satu dilanjutkan saja dengan cara yang sama dilanjutkan sampai 14 row saya berhenti pas di penanda yang warna pink ini dimana pertama saya membuat dobelan supaya jumlah barisnya sama dengan 14 row atau 14 putaran ini hasil ukurannya 15 cm untuk sebelahnya juga harus sama 15 cm untuk 14 putaran atau 14 row seperti ini hasilnya alas tas dengan bentuk kotak untuk membuat apabila untuk membuat alas tas bisa digunting dan dirapihkan sisa benangnya tapi kali ini saya tidak gunting dulu benangnya karena rencananya saya akan membuat poj dengan dilangsungkan jadi tidak saya gunting sisa benangnya sekian tutorialnya semoga mudah dipahami dan bermanfaat buat bunda dan teman-teman yang membutuhkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati